Kota Pekalongan Hampir setiap satu tahun sekali kota Pekalongan selalu dilanda bencana banjir. Beberapa wilayah yang terdampak membuat warganya sudah terbiasa dengan fenomena alam tersebut. Salah satu daerah yang rawan terjadi banjir yakni di wilayah Pekalongan Utara yang hampir sebagian besar terendam dan wilayah Pekalongan Barat. Untuk di wilayah Barat ini hanya dua kelurahan saja yang selalu terdampak banjir yaitu Kelurahan Tirto dan Kelurahan Pasir Keratan Keramat. Di Kelurahan Tirto hampir 90% wilayah terendam banjir akibat air sungai Bremi yang meluap sehingga banyak sekali warga yang mengungsi apabila banjir terjadi. Nur Imaniyah selaku lurah Tirto mengatakan bahwa lokasi banjir terparah berada di wilayah RW4 yang mana berbatasan langsung dengan sungai Bremi. Faktor terjadinya banjir di Kelurahan Tirto sendiri akibat saluran drainasa yang tak lancar serta meningkatnya volume air di sungai Bremi akibat pendangkalan sungai. Sehingga air sungai meluap lalu membenciri sejumlah pemukiman warga khususnya yang bertempat tinggal di bantaran sungai Bremi. Upaya penanggulangan banjir di Kota Pekalongan sejauh ini juga telah dilakukan seperti pembangunan pompa air di Kelurahan Pasir Keratan Keramat dan pembuatan tanggul yang rencananya tahun ini akan segera dikerjakan di Kelurahan Tirto. Sehingga dengan demikian bisa mengurangi sedikit masalah banjir yang selalu terjadi setiap tahun. Banjir yang ada di Gang 16 itu sungai itu bu ya? Itu RWL maksudnya RT berapa itu bu? Yang di sungai itu di RT3 RW4. Itu berarti faktornya luapan dari sungai itu ya? Luapan dari sungai dan saluran yang menuju rumah pompa 60 meter itu belum ada tanggulnya. Luang ada tanggulnya berarti situ selalu terdampak bu ya? Terdampak dan kaloran meluap ke pemukiman. Anggiatla Suardi, Patik TV, melaporkan.